Semoga di hari Sabtu pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita lanjutkan lagi materi untuk hari ini yaitu terkait dengan dinamika atmosfer. Namun sebelum itu alangkah lebih baiknya jika kita mulai aktivitas kita pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Oleh karena itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman terkait dengan materi kemarin ya terkait dengan pengantar geografi. Sebelum Kaderi lanjutkan kepada materi dinamika atmosfera hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin dari Najmi dari terkait dengan materi kita kemarin atau tidak ada? Silahkan Najmi barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ada kak. Belum ada ya baik. Kalau Anggun sendiri apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada kak. Belum ada ya. Stephanie gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kemarin? Belum kak. Belum ya baik. Kalau Nia gimana Nia? Karena Nia. Kalau aman kak. Aman ya. Kalau Caca gimana cak? Belum ada kak. Belum ada ya baik. Kalau karena tidak ada pertanyaan, maka untuk hari ini kita coba akan lanjutkan materi kita terkait dengan dinamika atmosfera ya teman-teman ya. Dimana terkait dengan materi kita hari ini sebetulnya ada enam materi besar lah atau enam submateri. Yaitu terkait dengan ya pendahuluan biasa lah ya. Kemudian ada komposisi gas di atmosfer. Kemudian nanti terkait dengan perlapisan struktur atmosfer ya secara vertikal ke atas. Kemudian ada yang terkait dengan gejala cuaca. Kemudian iklim dan perubahan iklim ya. Jadi ini adalah submateri yang akan kita pelajari untuk pagi hari ini ya. Baik. Kita masuk saja ya ke pendahuluan bahwa kita semua tahu bahwa atmosfer ini berasal dari bahasa Yunani ya. Atmos. Atmos itu artinya itu udara ya. Kemudian ada spera. Spera ini artinya lapisan. Jadi atmosfer secara bahasa ini diartikan sebagai lapisan udara yang menyelimuti planet bumi. Itu ya. Jadi si atmosfer ini fungsinya itu sebagai life giving blanket of air katanya. Jadi udara yang menyelimuti gitu ya. Dimana dia itu memberikan kehidupan. Karena makhluk hidup gitu ya. Hewan, tumbuhan, serta manusia. Sebagian besarnya itu adalah memerlukan udara untuk hidup gitu ya. Oleh karena itu dia sebagai life giving blanket of air. Dimana atmosfer itu sendiri sebetulnya tersusun dari gas-gas yang melindungi kita dari matahari katanya. Jadi selain daripada dia itu penyedia kehidupan gitu ya. Karena di dalamnya ada gas-gas yang berguna ya. Dia juga memiliki gas-gas yang dapat melindungi kita dari sinar atau pancaran sinar matahari. Seperti ultraviolet gitu ya. Atau mungkin sinar elektromagnetik lainnya. Sinar gamma, sinar theta gitu ya. Yang dari sinar kosmos itu juga sama. Disaring oleh atmosfer. Sebegitu krusialnya gitu ya. Si atmosfer ini melindungi bumi. Kemudian terkait dengan atmosfer juga kita nanti akan mempelajari terkait dengan greenhouse gases atau gas-gas rumah kaca. Seperti karbon dioksida. Kemudian ada ozon. Kemudian ada metana gitu ya. Yang secara tahun ke tahun itu memiliki kuantitas yang meningkat. Nah, gas-gas yang terjebak ini gitu ya. Karena adanya greenhouse gases tadi. Kemudian menyebabkan suhu bumi ini meningkat. Atau menghangat gitu ya. Dari tahun ke tahun. Sehingga disebutlah sebagai efek rumah kaca. Ini belum sampai ke global warming gitu ya. Ini masih ke efek rumah kacanya terlebih dahulu. Ketika ambang batasnya itu dilampaui gitu ya. Maka bumi itu semakin panas, semakin panas gitu ya. Nah, kemudian muncullah sebuah peristiwa yang disebut dengan global warming gitu ya. Nah, kebalikannya gitu ya. Conversely gitu ya. Aerosol. Aerosol itu adalah sebuah partikel kecil yang ada di udara gitu ya. Seperti debu. Kemudian ada asap gitu ya. Atau debu-debu yang kecil gitu ya. Dia itu juga berfungsi sebagai pemantul daripada energi matahari. Yang menyebabkan suhu bumi itu menjadi berkurang kembali atau menurun kembali. Jadi artinya ada titik keseimbangan gitu ya. Antara si greenhouse gases dengan si aerosol. Nah, inilah ketika keseimbangan ini terganggu. Nah, ini yang nanti akan menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan. Seperti cuaca, perubahan iklim, dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman, dinamika atmosfer ini nanti ke depannya ini ditandai oleh gejala cuaca dan iklim. Lebih jauhnya nanti ya, kita belajarnya tentang iklim ini. Nah, apa perbedaan antara cuaca serta iklim? Nah, perbedaannya antara keduanya itu adalah bisa dibedakan berdasarkan variable waktu serta tempat. Pertama, kalau cuaca biasanya, ini terkait dengan waktu dulu ya. Kalau cuaca biasanya terjadi pada waktu yang relatif singkat. Misal, jam, kemudian menit, kemudian hari misalkan. Nah, itu cuaca. Makanya ada perakiraan cuaca. Kita bisa menerawang beberapa hari ke depan. Karena variable waktunya relatif lebih singkat. Nah, berbeda halnya dengan iklim. Oh, sorry. Itu yang tadi waktu ya. Kemudian tempat. Untuk cuaca, biasanya dia itu bekerja pada tempat yang relatif sempit. Makanya misalkan di Bandung hujan. Tapi dicimahi, bisa saja enggak hujan. Padahal mereka itu secara wilayah berdekatan. Tapi enggak sama. Nah, itu yang disebut dengan cuaca. Karena ruang lingkupnya itu sangat singkat. Berbeda dengan iklim. Kalau iklim, dilihat dari variable waktu, dia bekerja pada skala waktu yang lama. Biasanya tahunan. Bahkan mungkin puluh tahunan. Ada sepuluh tahun. Ada dua puluh tahun. Ada tiga puluh tahun. Nah, itu iklim. Perbedaannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan tempat. Iklim itu biasanya bekerja pada tempat yang sangat luas. Bisa sampai global. Makanya disebut dengan perubahan iklim secara global. Perubahan iklim kan global tuh. Enggak hanya di Indonesia saja kan. Dirasakannya sampai seluruh dunia. Nah, itulah perbedaan antara cuaca serta iklim. Dilihat dari variable waktu dan juga tempat. Nah, gejala cuaca gitu ya. Gejala-gejala di dalam cuaca nanti ada ilmunya. Kalau di ITB kan ada. FITB itu jurusannya adalah meteorologi ya. Meteo. Nah, itu pelajarinya atau mempelajarinya terkait dengan cuaca-cuaca gitu ya. Kemudian, kalau iklim itu dipelajarinya di dalam klimatologi gitu ya. Nah, karena ada sebuah badan di Indonesia namanya adalah BMKG gitu ya. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika ya. Yang menjadikan rumpun ilmu ini berbeda gitu ya. Karena dari segi keilmuan atau dari sudut pandangnya. Yang satu cuaca, yang satu iklim. Nah, inilah pengantar dulu teman-teman ya. Terkait dengan atmosfer, kemudian cuaca, serta iklim. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari Najmi? Belum, Pak. Belum ada ya. Baik, kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman. Ini yang tadi peran daripada atmosfer ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat si atmosfer di sini gitu ya. Dia itu fungsinya sebagai blanket of air gitu ya. Life giving blanket of air gitu ya. Salah satunya dia itu berperan sebagai penyedia oksigen, kemudian udara gitu ya. Untuk kehidupan. Namun di sisi lain dia juga menjadi protektif. Menjadi sebuah penghalang bagi sinar-sinar radiasi kosmik. Baik itu yang berasal dari luar angkasa ataupun dari matahari itu sendiri. Yang dapat membahayakan kehidupan gitu ya. Dia menyaring itu semua. Kemudian, tadi juga sempat disinggung terkait dengan the greenhouse effect. Efek rumah kaca. Dimana ketika kandungan gas-gas rumah kaca seperti metana, ozon, karbon dioksida di sini meningkat. Maka, panas yang ada di dalam bumi ini terperangkap. Nggak bisa lepas ke luar angkasa. Jadi ketika, misalkan gini ya. Misalkan. Agak ngeheng ini. Oke. Jadi teman-teman, energi yang dipancarkan oleh matahari secara gelombang, gelombang cahaya, dia sifatnya gelombang elektromagnetik yang memiliki kerapatan panjang gelombangnya itu sangat pendek. Tentu yang pernah belajar fisika di sini tahu ya bahwa semakin pendek panjang gelombang, daya tembusnya semakin tinggi. Maka sinar kosmik, gamma, alpha, sinar X, itu bisa masuk ke bumi. Sebetulnya. Cuma jumlahnya nggak banyak karena tetap tersaring. Tapi secara umum, dia bisa tembus ke dalam atmosfer bumi. Karena si gelombangnya itu gelombang yang pendek. Jadi dia masuk, Nah, ketika dia diserap oleh bumi, gelombang pendek ini berubah, teman-teman. Menjadi gelombang panjang. Panjang gelombangnya itu menjadi lebih panjang. Kita tahu, semakin panjang suatu gelombang, maka daya tembusnya menjadi berkurang. Nah, ketika dia mau dipantulkan oleh bumi keluar angkasa kembali, dia nggak bisa menembus atmosfer yang tadi banyak greenhouse-nya. Kenapa? Karena satu, panjang gelombang daripada hasil pantulan sinar matahari tadi adalah lebih panjang. Sehingga daya tembusnya kurang. Ditambah, disini ada greenhouse efek. Sehingga, panas atau energi yang dari matahari yang dipantulkan, ini nggak bisa lepas lagi ke atmosfer. Lalu ke mana dong, kak? Balik lagi ke bumi. Terus saja seperti itu. Maka, seolah-olah panasnya ini terperangkap disini. Inilah yang menyebabkan suhu di bumi ini mulai menghangat. Inilah yang disebut dengan the greenhouse effect, teman-teman. yang tadi Kaderi sampaikan. Ada sebetulnya salah satu tempat di Tata Surya, di mana greenhouse effect ini bekerja. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu di mana efek rumah kaca yang paling bisa diamati di Tata Surya. Kalau misalkan kalian pernah dengar sebuah planet yang bernama Venus. Venus merupakan sebuah planet di mana terjadi efek rumah kaca di dalamnya. Kok bisa, kak? Dari mana efek rumah kaca planet Venus? Kaderi akan jelaskan. Bentar. Dikopi dulu gambarnya. Oke. Ini planet Venus. Beserta atmosfernya. Kalau dilihat dari apa namanya itu teleskop lah. Ibaratnya ya. Tapi kalau misalkan Venusnya ini kita tidak bersertakan dengan atmosfernya aslinya itu seperti ini. Ya. Ini Venus. Jadi apa yang terjadi di Venus, kak Dari? Jadi di Venus itu merupakan planet yang mirip dengan bumi sebetulnya. Dia banyak gunung-gunung api. kak Dari misalkan gambarkan disini ada pegunungan. Itu ya di Venus. Nah, seperti itu. Sebentar teman-teman. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Jadi di Venus itu sendiri mirip dengan bumi Jadi di Venus juga dapat ditemukan gunung-gunung api yang aktif Gunung-gunung api yang ada di Venus lebih aktif dibandingkan dengan yang di bumi Jadi kalau di kita mungkin letusan-letusan seperti gunung semeru itu sudah biasa Di sana itu skalanya skala gede untuk si letusan-letusannya itu Maka banyak sekali kandungan gas-gas rumah kaca yang ditambahkan ke atmosfernya Yang berasal dari gunung api seperti karbon Kemudian ada metana, sulfur, semuanya dilepaskan Nah inilah yang berkontribusi pada tebalnya atmosfer Venus Tapi tebalnya ini bukan karena oksigen Tapi karena gas-gas rumah kacanya Sehingga di Venus ini suhunya panas, minta ampun Karena apa? Panas ini terperangkap Yang tadi dijelaskan di dalam greenhouse effect ini Nah inilah gejala atau kejadian greenhouse effect yang ada di Venus Untungnya di bumi ada keseimbangan Yang tadi disebutkan bahwa ada aerosol Yang dia juga dapat memantulkan sinar matahari Sehingga ketika gelombang pendek ini masuk Dipantulkan oleh si aerosol Jadi suhunya menjadi stabil kembali Menjaga keseimbangan Itulah fungsi dari atmosfer Nah itu yang pertama Kedua Terkait dengan komposisi gas yang ada di atmosfer Ini seringkali muncul di KSN Baik itu kebumian Ataupun geografi Jadi kalau misalkan kita lihat di atmosfer Itu kan kita nggak tahu ya Karena gas ini kan nggak terlihat Tak kasat mata Tapi dia bisa masuk ke laboratorium untuk diteliti Ternyata Kandungan-kandungan gas yang terdapat di atmosfer Itu beragam Namun yang paling banyak Yang dapat kita temukan adalah gas nitrogen Nah ini adalah gas penyusun atmosfer paling banyak Sekitar 78 persenan Ini adalah nitrogen Kemudian kedua disusul oleh oksigen Dengan kandungan udaranya sebesar 21 persenan Ini kalau kita bulatkan gitu ya 21 persen 78 Dengan 21 Ini kan sudah 99 persen Gitu ya Sisanya yang 1 persen itu dari argon sampai senonin Nah ini adalah Banyaknya kandungan gas yang ada di atmosfer Jadi dari 2 ini saja ini sudah 99 persen Sisanya argon 0,93 berarti akan ada 0,7nya nih Nah ini dari karbon dioksida sampai ke senonin Nah inilah kandungan-kandungan gas penyusun yang ada di atmosfer teman-teman Jadi 78 persen 21 persen Nah yang lain approximately gitu ya Rata-rata gitu ya Atau kurang lebih Itu 1 persen gitu ya Gimana Seperti inilah penyusunnya Nah komponen lain yang dapat kita amati di atmosfer Salah satunya ada uap air ya Water droplets Kemudian ada kristal es Kemudian ada aerosol yang tadi gitu ya Aerosol Kemudian ada asam sulfur Kemudian ada debu vulkanik gitu ya Kemudian debu yang ditiup oleh angin Kemudian ada sea salt ya Garam laut Serta polutan-polutan yang ditimbulkan oleh manusia Nah ini juga seringkali gitu ya Mewarnai atmosfer kita gitu ya Nah ini terkait dengan kandungan gas atau komposisi gasnya Kita lanjutkan kembali teman-teman Nah disini nih Gitu ya Ini adalah struktur Daripada atmosfer Secara vertikal Ya Nah Kalau misalkan kita lihat Berdasarkan ketinggian tempat Sekali lagi Berdasarkan ketinggian tempat Dan juga Temperatur Jadi ada grafik X Temperatur Grafik Y Ketinggian Jadi berdasarkan Temperatur dan ketinggian Atmosfer ini dapat kita bagi-bagi Menjadi beberapa lapisan Yang pertama Yang pertama Adalah Yang paling bawah Dekat dengan permukaan bumi Inilah lapisan atmosfer Paling bawah Yang kita sebut sebagai troposfer Nah di troposfer Ini memiliki karakteristik yang unik teman-teman Dimana karakteristiknya adalah Semakin Naik suatu tempat Karena kan naik itu kan ke atas ya Kita lihat Naik ke atas Kemudian suhu itu Kalau semakin ke kanan Semakin tinggi Semakin ke kiri Semakin rendah Kita lihat si grafik troposfer ya Semakin tinggi suatu tempat Suhunya semakin rendah Nah ini adalah karakteristik Daripada lapisan troposfer Ya Di ketinggian 6 sampai 20 km Nah inilah troposfer Nah pertanyaan kaderi simpel Kenapa Di troposfer Semakin tinggi suatu tempat Suhu udaranya semakin rendah Bukan semakin tinggi Itu saja pertanyaannya Ya Silahkan Menurut Najmi kira-kira Kenapa? Karena Karena semakin jauh dari bumi Semakin Jauh dari bumi Oke Kenapa tuh Bisa jadi rendah suhunya Ya Karena kan kayak bumi itu panas Semakin jauh dari bumi Jadinya makin dingin Oke Kaderi simpan ya Jawaban dari Najminya ya Sekarang dari Anggun Kira-kira Kenapa di troposfer Semakin tinggi suatu tempat Suhu semakin rendah Menurut Anggun Kenapa? Kalau misalkan Bandung Sama Lembang kan Dinginan Lembang Ya Nah kenapa tuh? Silahkan Gun Kira-kira kenapa ya? Anggun boleh 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 Silahkan ya Kaderi lempar dulu ke yang lain ya Dari Stephanie Stephanie Kira-kira Menurut aku Kalau misalkan menurut Nia Karania Gimana? Karena kelembabannya makin tinggi Kelembaban Atau itu Kadar oksigennya berkurang Kadar oksigennya berkurang Agak nyerempet Dikit-dikit Hampir-hampir Kalau menurut Caca Menurut Caca Gimana Caca? Saya masih bingung sih Kak Masih bingung ya Baik Kalau Naufal Nah selamat pagi Naufal ya Selamat bergabung Menurut Naufal Kenapa ya? Suhu di troposfer Semakin tinggi suatu tempat Suhunya semakin rendah Mungkin ada Apa gitu ya? Ya Pak Selamat pagi Pak Soalnya saya bawa masuk Dan saya Ketinggalan ya? Materinya ya Saya ketinggalan materinya Oke gak apa-apa Naufal ya Nanti Kadar oksigen akan jelaskan Kenapa alasannya Kalau Anggun gimana? Sudah ada jawabannya Anggun? Nah kalau belum ada Kadar oksigen akan jelaskan Baik Teman-teman Sebelum kita masuk ke Lapisan-lapisan seperti ini Kadar akan jelaskan dulu Akan gambarkan dulu Nah Kadar itu dulu Belajar Klimatologi Dan meteorologi itu Dua tahun Kalian belajar ini Harus dalam waktu Satu jam setengah Makanya Ya Mau gak mau Gitu ya Ada beberapa materi Yang gak Kesampaikan Eh bentar Ini dulu aja deh Oke ini grafik S Ini misalkan permukaan bumi ya Di bawah Di bawah ini permukaan bumi Kita tahu bahwa tadi ya Di dalam atmosfer ini kan Terdapat komposisi gas 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 ya Ada nitrogen Oksigen Argon Karbon Neon Helium Dan lain sebagainya Di sini ada simbol kimianya Nah Berkaitan dengan hal itu Berarti di sini ada atom-atom ya Atom nitrogen Atom oksigen Ini kan Nitrogen Dan nitrogen Menjadi N2 Kan gitu Oksigen Gabung lagi dengan oksigen yang lain Jadi O2 Kan gitu Jadi artinya di sini ada gabungan atom Gabungan atom Gabungan atom Jadi artinya Di udara yang takasat mata ini Ternyata ada atom-atom yang melayang Kan gitu ya Nah Ada atom-atom yang melayang Gitu ya Nah di sini tuh ada atom-atom yang melayang Setiap atom Itu kan memiliki berat ya Makanya ada Masa atom Nah Belajar kimia pasti Kenal gitu ya Ada masa atom Nah Sesuatu hal yang memiliki masa Ketika dia Bekerja bersama dengan gravitasi Maka nanti Akan memiliki yang namanya berat Kan dirumuskan dalam fisika Ya W W sama dengan M Kali G Kan gitu ya Ini masa Ini gravitasi Ini berat Ya Jadi artinya Atom-atom yang ada di sini Nanti memiliki berat Pertanyaannya adalah Dimanakah atom-atom ini Kebanyakan berkumpul Apakah di atas Artinya di atas itu di atas permukaan bumi Ya Atau di bawah Kira-kira Pasti Di Bawah Ya Kenapa Karena Gravitasi Yang menariknya ke bawah Artinya Kandungan atom-atom Pembentuk Udara Kebanyakan Berkumpulnya itu di Permukaan Kalau di sini artinya nol Kak Enggak Masih ada Gitu ya Gas-gas yang Memiliki masa Yang lebih ringan Nah Ya masih ada di udara Cuma jarang Gitu ya Jika dibandingkan dengan Yang ada di Bawah permukaan Gitu ya Nah 90% 80-90% Gas-gas penyusun Daripada atmosfer Itu banyak tersebar Di Bawah Di sini Ya Sedangkan sisanya 10-20% Itu ada di bagian Atas ini Kenapa bisa seperti ini Tadi Ya Mengumpulnya banyak di bawah Karena graffiti Nah Sekarang teman-teman Tentu masih ingat Waktu SD SMP Mungkin ya Dari Kan materi itu ada Tiga ya Ada benda padat Ada benda cair Dan ada gas Nah sekarang kita lihat Ketika sebuah materi dikasih Kalor Panas Ini tergantung apakah dia padat Gas Atau Cair Kalau padat kan Susunan atomnya itu Tersusun sangat rapat Dan tersusun sangat Seimbang Sesuai gitu ya Rapi gitu ya Tapi kalau gas Itu kan Bebas Nah artinya Ketika dia menerima Kalor dari sinar matahari Pancarannya Maka nanti Si atom-atom yang terkena Sinar matahari Itu berubah Jadi Menyerap kalor Dia menjadi Panas gitu ya Yang nantinya Dia akan bergerak Set Nah Kemudian Mendistribusikan Panasnya Ke atom yang lain Ini jadi panas Nah Karena di bawah ini Banyak Kandungan Gasnya 80-90 Maka Jika dibandingkan Secara vertikal Maka Yang memiliki Panas-panas yang tinggi Itu Atau yang banyak Itu ada di mana Di sini juga ada panas Di sini ada panas Di sini ada panas Cuma Karena di sini banyak Maka Suhu Di permukaan Biasanya Lebih tinggi Itulah yang menyebabkan Di Permukaan Sini Itu lebih tinggi Ketika kita bergerak Ke atas Suhunya semakin rendah Karena terkait dengan Kerapatan Daripada Si kandungan Gas-gas Penyusun Atmosfer Itu jawabannya Teman-teman Ya Jadi dari sana Itulah hal yang menyebabkan Kenapa di troposfer Semakin Naik suatu tempat Suhu udara Semakin Berkurang Atau menurun Inilah Inilah yang tadi Oleh Stephanie Sebut sebagai Gradien Thermometrik Gradien Kemiringan Artinya miring itu Ini Ini kan miring Ini kan miring Ini kan miring Ini kan miring Ini namanya gradien Kemiringan itu kan gradient Ya Seperti itu Nah itulah penjelasan Troposfer Di troposfer pun Dia merupakan rumah Bagi gejala-gejala cuaca Awan Angin Hujan Pelangi Petir Kemudian Apalagi Dan sebagainya Tekanan udara Itu banyak ditemukan Gitu ya Di sini Gejala-gejala cuaca Seperti pelangi Petir Hujan Awan Itu dapat Dia amati Di troposfer Kemudian Di atas Troposfer Ada Sebuah Lapisan Dimana Pengaruh Dari troposfer Ini Mulai Berhenti Berhenti Kalau dalam Bahasa Inggris Itu disebut Dengan Pause Kan ada Play Ada Stop Ada Pause Pause Itu sejenak Berhenti Yang nanti Akan Dilanjutkan Kalau stop Benar-benar Diem Karena kan Ini Lapisan Udaranya Kalau misalkan Lihat Temperaturnya Kan dia Terus Bergerak Gak Diem Langsung Habis Disini Gak ada Lagi Keatasnya Gak ada Tapi Disini Berhenti Sejenak Makanya Disebut Dengan Pause Disinilah Pengaruh Daripada Troposfer Berhenti Maka Disebut Dengan Lapisan Tropopause Yang Kemudian Diganti Oleh Lapisan Atasnya Yaitu Stratosfer Nah Uniknya Di stratosfer Kita lihat Grafiknya Semakin tinggi Suatu tempat Di stratosfer Suhunya Merangkak naik Set Kebalikan Kebalikan Daripada Citroposfer Inilah Yang kita Kenal Dengan Istilah Lapisan Inversi Sekali lagi Inilah Yang kita Sebut Sebagai Lapisan Inversi Inversi Dibalik Gitu ya Maka Apanya Yang dibalik Terkait Dengan Suhu Yang tadi Semakin Tinggi Semakin Rendah Tapi Di sini Semakin Tinggi Semakin Tinggi Pula Terkait Dengan Suhu Udaranya Nah Inilah Yang terjadi Di stratosfer Pertanyaan Kaderi Adalah Kenapa Di stratosfer Semakin Tinggi Suatu tempat Suhunya Malah Semakin Tinggi Bukannya Semakin Rendah Itu Pertanyaannya Silahkan Bagi Yang mau Menjawab Kaderi Mulai Dulu Dari Anggun Kira-kira Menurut Anggun Kenapa Anggun Maka Boleh Di ulang Lagi Soalnya Tadi Agak Putus Boleh Boleh Kenapa Di lapisan Stratosfer Suhu Udaranya Semakin Tinggi Suhu Udaranya Makin Tinggi Kenapa Anggun Boleh Boleh Kaderi Sambil Ke Yang Lain Dulu Kalau Kalau Dari Naufal Kira-kira Kenapa Naufal Itu Karena Semakin Tinggi Si Lapisan Udaranya Maka Si Tempelatunya Itu Akan Makin Besar Kalau Dari Caca Kalau Menurut Saya Itu Gara-gara Yang Tadi Kan Itu Atomnya Itu Si Gas-gasnya Itu Di atas Kan Semakin Renggang Gitu Ya Jadi Panasnya Juga Gak Gak Sepanas Di Troposter Gitu Kak Harusnya Lebih dingin Tapi Kok Ini Malah Jadi Panas Aduh Gak 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 Baik Kalau Dari Karania Karena Gas rumah Kaca Banyak Yang Ngumpul Disini Oke Gas rumah Kacanya Apa Bisa Disebutin Gak Yang Tadi Ozon Karbon Dioksida Metana Dan Lain-lain Oke Kalau Dari Stefani Kalau Menurut Aku Karena Uap Airnya Hampir Gak Ada Sama Adanya Lapisan Ozon Oke Dari Najmi Kurang Tau Kurang Tau Ya Baik Kadari Akan Jelaskan Jawaban Dari Karania Dan Stefani Mungkin Dari Skala 0 Sampai 100 Jawabannya 90 Mendekati Tinggal Ditambahkan Jadi Betul Teman-teman Kenapa Di Stratosfer Suhunya Semakin Meningkat Semakin Tinggi Suatu Tempat Suhunya Semakin Meningkat Karena Di Stratosfer Ini Itu Adalah Rumah Bagi Ozon Rumah Ozon Rumah Bagi Ozon Tau Bahwa Ozon Itu Merupakan Sebuah Lapisan Gas Yang Berfungsi Untuk Menyerap Energi Matahari Sekali Lagi Menyerap Energi Energi Matahari Kalau Energi Diserap Otomatis Kalor Dapat Bertambahkan Panas Menjadi Bertambah Karena Sesuatu Itu Diserap Itulah Yang Menyebabkan Kenapa Dilapisan Ozon Ini Suhunya Semakin Tinggi Jadi Karena Dia Menyerap Daripada Energi Matahari Pertanyaannya Bukan Pertanyaannya Penjelasannya Ozon Itu Kan Rumusnya O 3 Kalau O2 Kan Oksigen Kalau Ini O3 Dari Mana Ada Tambahan Oksigen Lainnya Kok Bisa Nah Sekarang Ada Dijelaskan Anggaplah Bahwa Ini Adalah Satu Atom Oksigen Teman Teman Ini Itu Oksigen Dari Kasih Warna Hijau Ini Juga Hijau Nah Ini Oksigen Di udara Dia Bebas Satu Atom Oksigen Ketemu Dengan Atom Oksigen Yang Lain Satu Atom Kan Antara Oksigen Dia Bisa Bergabung Karena Yang Satu Saling Melengkapi Ikatannya Itu Apa Ya Tergabung Ini Menjadi O2 O2 Mungkin Di Bagian Lain Ini Kan Banyak Oksigen Oksigen Di udara Ya Ini ada Oksigen Di sini Ada Oksigen Ini ada Oksigen Nah Karena Ada Sinar Matahari Energi Yang Masuk Ingat ya Sinar Energi Matahari Itu bisa UV Bisa Gamma Dan Lain Sebagainya Ketika Dia Mengenai Daripada Atom Oksigen Ini Cess Selain Daripada Energi Itu Diserap Ternyata Hal Ini Menyebabkan Satu Atom Itu Bisa Lepas Karena Terkena Energi Yang Besar Cess Lepas Sehingga Dia Menjadi Oksigen Biasa Bukan O2 Lagi Sehingga Di sini Kan ada Bebas Satu Gabung Trak Kesini Inilah Menjadi O3 Tuan Ya O3 Yang ini Juga Lepas Trak Gabung O3 Ini Menyebabkan Atau Menyimpulkan Bahwa Di lapisan Stratosfer Energi Matahari Yang Datang Itu Besarannya Sangat Kuat Yang Bisa Memecah Daripada Atom Atom Oksigen Yang Ada Di Atas Itu Penjelasan Yang 10% Dari Tadi Jawaban Nia Dan Juga Stefani Itu Ya Itu Teman Teman Jadi Di lapisan Stratosfer Banyak Ditemukan O3 Atau Ozone Ozone Dimana Ozone Ozone Ini Nanti Berfungsi Sebagai Penyerap Energi Matahari Dia Nggak Bisa Ini Lagi Sehingga Nanti Diserap Energinya Menjadi Suhunya Meningkat Sehingga Semakin Tinggi Suatu Tempat Di Stratosfer Suhunya Semakin Tinggi Itu Teman Teman Ya Kemudian Ada Lapisan Dimana Pengaruh Daripada Stratosfer Ini Berhenti Nah Itulah Yang dikenal Dengan Nama Stratopaus Ya Stratopaus Kemudian Di Atas Stratosfer Atau Stratopaus Itu Ada Lapisan Lain Kita Kenal Dengan Nama Mesosfer Ya Sekali Lagi Di Atas Lapisan Stratosfer Dikit Atau Stratopaus Dikit Itu Ada Mesosfer Ya Nah Di Mesosfer Ini Kebalikannya Lagi Semakin Tinggi Suatu Tempat Suhunya Semakin Rendah Pertanyaannya Adalah Kenapa Nah Hal ini Dikarenakan Di Lapisan Mesosfer Kandungan Kandungan Udara Itu Sudah Tidak Ada Lagi Atau Jarang Sekali Ini Kaitan Yang Ini 80% 90% Yang Ini 10% 20% Artinya Tidak Ada Udara Yang Bisa Dipanaskan Atau Tidak Ada Atom Atom Udara Yang Bisa Dipanaskan Sehingga Otomatik Dingin Bahkan Dinginnya Itu Bisa Ekstrim Sangat Dingin Nah Mesosfer Ini Merupakan Rumah Bagi Kejadian Terbakarnya Meteor Karena Dingin Kan Disini Berarti Dia Sangat Mempat Padat Si Lapisan Atmosfer Sehingga Ketika Ada Gangguan Dari Langit Kalau Disini Masih Ruang Angkasa Hampa Udara Nah Ketika Masuk Ada Di Mesosfer Dingin Kemudian Ada 10% Udara Nah Disinilah Mulai Terbakar Gitu Ya Daripada Si meteorit Nah Itu Mesosfer Kemudian Ada Sebuah Titik Di Bumi Bukan Di Bumi Di Atas Bumi Artinya Di Atmosfer Yang Menjadi Tempat Paling Dingin Inilah Yang Disebut Sebagai Mesopause Mesopause Itu Adalah Tempat Di Atmosfer Yang Paling Dingin Jadi Artinya Sudah Tidak Ada Lagi Pengaruh Daripada Atom Atom Udara Nah Antara Mesosfer Disini Udara Lihat Langsung Meningkat Meningkat Langsung Tuh Secara Eksponensial Nah Hal ini Menandakan Karena Batas Daripada Luar Angkasa Sebetulnya Dari Mesosfer Ke Atas Jadi Artinya Disini Banyak Bekerja Sinar Sinar Kosmik Yang Berbahaya Yang Panas Dan Lain Sebagainya Gitu Ya Dan Dia Tidak Punya Perlindungan Daripada Atmosfer Artinya Kandungan Udaranya Itu Benar Benar Tidak Ada Sehingga Panas Langsung Dari Sinar Matahari Sehingga Disini Suhunya Langsung Merangkak Naik Sekali Nah Ini Adalah Termosfer Termosfer Ini Merupakan Rumah Daripada Satelit Kemudian Kapal Ulang Alik Dan Kejadian Aurora Di Garis Karman Nah Itulah Kalau Misalkan Kita Lihat Terkait Dengan Lapisan Atmosfer Berdasarkan Ketinggian Dan Juga Temperatur Ya Seperti itu Teman-teman Ini Berdasarkan Ketinggian Dan Temperatur Silahkan Ada yang Mau Ditanyakan Tadi Jelasin Lagi Yang Mesosfer Kenapa Suhunya Semakin Rendah Baik Kalau Mesosfer Kenapa Dia Makin Rendah Karena Kandungan Udara Di Atas Di Mesosfer Itu Sangat Sedikit Bahkan Mungkin Kurang Dari 10 Sampai 20 Persen Karena Ketinggiannya Yang Sangat Jauh Dari Permukaan Bumi Sehingga Tidak Ada Lagi Atom Atom Di Udara Yang Bisa Dipanaskan Ingat Tadi Kalau Misalkan Dia Berdekatan Kemudian Ada Banyak Atom Ketika Dipanaskan Maka Dia Akan Mendistribusikan Ke Atom Yang Lain Jadi Panasnya Akan Menyebar Dan Suhunya Akan Meningkat Tapi Kalau Di Mesosfer Apa Yang Mau Dipanaskan Udaranya Juga Nggak Ada Ibaratnya Seperti Itulah Atom Atom Udaranya Juga Nggak Ada Maka Dari Itu Si Suhunya Ini Ekstrim Dingin Seperti Itu Najmi Oh iya Makasih Sama-sama Baik Teman-teman Yang Lain Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Terlebih Dahulu Dari Stefani Cukup Cukup Dari Karania Kak Mau Nanya Untuk Ini Itu Dihitungnya Dari Permukaan Laut Betul Sekali Dihitungnya Dari Permukaan Laut Dari 0 MDPL Betul Ada Lagi Mau Ditanyakan Oke Kalau Nggak Ada Kemudian Caca Ada Yang Mau Ditanyain Nggak Sudah Cukup Cukup Dari Naufal Ada Yang Mau Ditanyakan Sudah Pak Oke Dari Anggun Sudah Sudah Baik Dari Lanjutkan Kembali Kemudian Teman-teman Kalau Misalkan Kita Lihat Bagian Kanan Disini Ada Radiasi Radiation Sinar 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 UV Yang Sinar UV Yang Ya Pada umumnya Seperti Biasa Visible Light Sinar Tampak Visible Light Sinar Tampak Meji Kuhi Biniu Itu Namanya Sinar Tampak Kemudian Sinar Infrared Kita Lihat Radiasinya Untuk X-ray Extreme UV UV Dia Diserap Oleh Ozone Coba Bayangkan Kalau Misalkan Ozone Gak Ada Ini X-ray UV Semuanya Bisa Masuk Ini Artinya Bukan Berhenti Disini Tapi Rata Diserap Banyak Karena Ada Saja Yang Lolos Ada Saja Yang Lolos Hanya Saja Sebagian Besar Diserap Sehingga Seolah Dia Berhentinya Disini Nah Kalau Misalkan Kita Lihat Disini Ada Radiation Ini Dari Matahari Biasanya Kemudian Ada Charge Partikel Ada Partikel Yang Memiliki Muatan Listrik Seperti Cahaya Kosmik Dari Galaktik Dari Luar Angkasa Ini Bisa Masuk Ke Kemudian Ada Aurora Kemudian Ada Solar Proton Nah Ini Yang Bermuatan Listrik Makanya Ada Sinar Matahari Itu Elektromagnetik Nah Nah Inilah Sinar Sinar Elektromagnetik Bukan Sinar Sinar Pancaran Elektromagnetik Dari Matahari Dan Juga Dari Luar Angkasa Lainnya Nah Kalau Terkait Dengan Elektromagnetik Matahari Karena Mempunyai Gelombang Elektromagnetik Nanti Dia Akan Ibaratnya Itu Bereaksi Dengan Lapisan Di Termosfer Di Sini Gitu Ya Mulai Bereaksi Dengan Lapisan Termosfer Di Sini Sehingga Menyebabkan Terbentuknya Aurora Ya Jadi Aurora Itu Adalah Sebuah Kejadian Dimana Ini Itu Adalah Angin Matahari Solar Wind Solar Wind Kemudian Dia Banyak Mengandung Elektromagnetik Kemudian Dia Bereaksi Dengan Lapisan Magnet Yang Ada Di Kutub Utara Dan Kutub Selatan Magnet Ospere Sehingga Terbentuklah Seperti Ini Aurora Lanjutkan Kembali Nah Inilah Atmosfer Teman Teman Jadi Seperti Itu Terkait Dengan Atmosfer Kita Masuk Sekarang Ke Bagian Cuaca Nah Ini Kita Masuk Ke Cuaca Jadi Kita Tadi Sudah Sebut Bahwa Apa Perbedaan Antara Cuaca Dan Juga Iklim Kita Tadi Udah Singgung Bahwa Cuaca Itu Biasanya Bekerja Di Tempat Yang Relatif Sempit Dengan Waktu Yang Relatif Sebentar Tapi 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 Iklim Itu Bekerjanya Itu Di Waktu Yang Sangat Lama Dan Juga Dalam Cakupan Luasan Yang Sangat Amat Luas Perbedaannya Hanya Dari Segi Waktu Tempat Nah Sekarang Kita Masuk Ke Cuaca Jadi Apa Saja Kak Yang Masuk Ke Dalam Gejala Cuaca Yang Pertama Yaitu Intensitas Cahaya Matahari Yang Datang Jadi Ini Merupakan Sumber Utama Daripada Energi Yang Ada Di Bumi Coba Bayangkan Kalau Kita Enggak Punya Matahari Kira-kira Ada Enggak Suhu Kan Enggak Mungkin Bumi Panas Dari Mana Kalau Bukan Dari Matahari Gitu Ya Kalau Dari Dalam Bumi Saja Enggak Cukup Terjadinya Suhu Maka Dari Itu Yang Pertama Kali Ditulis Yaitu Adalah Intensitas Cahaya Matahari Atau Dikenal Dengan Nama Insolasi Insolasi Ini Singkatan Sebetulnya Teman-teman Dari Kata Incoming Solar Radiation Radiasi Sinar Matahari Yang Datang Ya Atau Intensitas Cahaya Matahari Sama Saja Sih Ini Insolasi Yang Mana Insolasi Ini Maksudnya Ini Incoming Solar Radiation Some Solar Radiation Is Reflected Ini Insolasi Dari Sana Muncullah Suhu Udara Ya Kan Dari Dari Adanya Matahari Yang Menyinari Bumi Muncullah Suhu Udara Nah Suhu Udara Di bumi Kan Nggak Selamanya Bakal Sama Sepanjang Waktu Misal Bandung Jam 11 Atau Sekarang Jam Sembilan Di Bandung Sekarang Jam Sembilan Suhunya Adalah 23 Derajat Celcius Misal Maka Di Antartika Jam Sembilan Pagi Atau Bersamaan Dengan Waktu Bandung Sekarang Itu Suhunya Sama 23 Enggak Nggak Kayak Gitu Tergantung Apa Berarti Tergantung Daripada Posisi Mataharinya Dimana Kan Gitu Tergantung Terkait Dengan Tempat Bia itu Ada Dimana Dikutubkah Katulistiwakah Nah Itu Berbeda Artinya Suhu Udara Ini Juga Berbeda Antara Satu Tempat Dengan Tempat Yang Lain Ingat Prinsip Daripada Atau Sorry Konsep Geografi Pada Waktu Pertemuan Kemarin Diferensiasi Area Bahwa Sebuah Tempat Di Permukaan Bumi Pasti Memiliki Ciri Khas Yang Berbeda Dengan Tempat Yang Lain Jadi Contohnya Disini Suhu Udara Misalkan Dari Perbedaan Suhu Udara Nanti Mengakibatkan Perbedaan Tekanan Udara Nah Antara Suhu Dan Tekanan Teman-teman Disini Ada Hubungan Ini Harus Harus Diingat Karena Ini Adalah Konsep Bagaimana Hubungan Antara Suhu Udara Dan Tekanan Udara Kaderi Lambangkan Suhu Itu Sebagai T T Itu Sebagai Temperatur Kemudian Tekanan Kaderi Lambangkan Sebagai P Dari Kata Pressure Oke Nah Bagaimana Hubungan Antara Suhu Dan Juga Tekanan Oke Disini Ada Hubungan Antara Suhu Dan Tekanan Dimana Ketika Suhunya Tinggi Ketika Suhu Tinggi Ya Maka Tekanan Udara Menjadi Rendah Ini Hukum Fisika Ya Suhu Tinggi Tekanan Rendah Sebaliknya Kalau Suhu Rendah Ya Kalau Suhunya Rendah Sorry Kalau Kalau Suhunya Rendah Maka Tekanannya Itu Tinggi Ya Pe Itu Tinggi Ingat Ini Ya Harus Ada Di Luar Otak Ini Harus Ada Di Luar Otak Lagi Di Luar Kepala Maksudnya Oke Ya Jadi Itu Hubungan Antara Suhu Dan Tekanan Ingat Ini Jangan Sampai Lupa Ya Ini Hubungannya Nah Biasanya Dilambangkan Kayak gini Teman-teman Kalau Suhu Biasanya Dilambangkannya Plus Minus Susah Ini 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 Plus Ini Artinya Suhu Tinggi Gitu Ya Kalau Suhu Rendahnya Gimana Lambangnya Itu Ya Biasa Minus Ini Kalau Suhu Kalau Tekanan Gimana Lambangnya Kalau Tekanan Tinggi Lambangnya Plus Ya Plus Tapi Ada Bulat Dikasih Bulatan Nah Ini Artinya Tekanan Kalau Kalian Menemukan Lambang Seperti Ini Kalau Tekanan Rendah Isinya Minus Nah Ini Tekanan Rendah Ya Seperti Itu Antara Suhu Dan Tekanan Nah Setelah Ada Tekanan Udara Muncul Gejala Cuaca Keempat Yaitu Gerakan Udara Atau Seringkali Kita Kenal Dalam Bahasa Sehari-harinya Sebagai Angin Nah Tekanan Angin Tekanan 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 Angin Kira-kira Ada Ada Hubungannya Antara Tekanan Udara Dan Angin Siapa Disini Yang Bisa Menjawab Hubungan Antara Tekanan Udara Dan Angin Silahkan Ini Pelajaran SD Bahkan Mungkin Dari Anggun Mungkin Pernah Dengar Hubungan Antara Tekanan Udara Dan Angin Dari Karania Atau Gak Ingat Anggun Gimana Anggun Ini Kayak Mirip Kalau Gak Saya Lanina Lanina Gak Si Eh Maksud Anggun Kalau Tekanan Udaranya Makin Rendah Otomatis Gerakan Udaranya Yang Lebih tinggi Atau Lebih Rendah Aduh Anggun Lupa Hampir Tuh Ya Hampir Tekanan Udaranya Benar Siap Dari Caca Apa Hubungan Antara Tekanan Udara Dan Angin Kalau Kalau Saya Itu Itu Udara Itu Bergerak Dari Yang Tekanan Udara Tinggi Atau Saya Salah Saya Lupa Gimana 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 Hampir Lupa Lupa Dari Stefani Mungkin Kalau Gak Salah Perbedaan Tekanan Udara Yang Bikin Angin Oke Sip Betul Ya Cuma Kalimatnya Kayak Gimana Sekarang Tinggal Kalimatnya Najmi Yang Angin Bahampus Dari Tekanan Tinggi Ketekanan Rendah 100 Ya Kalau Menurut Naufal Itu Hukum Siapa Angin Bergerak Dari Tekanan Tinggi Ketekanan Rendah Masa Enggak Tau Pak Baik Disini Kaderi Akan Jelaskan Bahwa Ada Sebuah Hukum Nama Eh Kaderi Suka Ngomong Bahasa Sunda Gak Apa Ya Hukum Buiz Balot Nah Ini Nama Orang Ini Boleh Di Apa Namanya Dihafal Hukum Buiz Balot Gimana Hukum Buiz Balot Ini Berbunyi Bahwa Angin Merupakan Sebuah Gerakan Udara Terima Gerakan Udara Yang Bergerak Dari Tekanan Tinggi Tekanan Tinggi Itu Dikenalnya Dengan Istilah Presi Ya Teman Teman Ya Karena Pressure Pressure Tinggi Yang Dikenal Dengan Istilah Presi Ketekanan Rendah Dikenalnya Dengan Depresi Nah Ini Jangan Dikaitkan Dengan Kejiwaan Ya Kalau Dikejiwaan Kan Depresi Itu Tekanan Tinggi Malah Nah Ini Bukan Itu Ini Terkait Dengan Angin Jadi Angin Itu Merupakan Sebuah Gerakan Udara Yang Bergerak Dari Tekanan Tinggi Ketekanan Rendah Ini Kuncinya Jadi Kalau Gitu Bisa Juga Kita Bilang Bahwa Angin Itu Merupakan Sebuah Gerakan Yang Bergerak Dari Tempat Yang Memiliki Suhu Udara Rendah Ke Suhu Udara Tinggi Bisa Aja Karena Hubungan Antara Suhu Dan Tekanan Itu Berbanding Terbalik Ya Bisa Saja Seperti Itu Nah Inilah Angin Nanti Kaderi Akan Jelaskan Sejauh Mana Angin Itu Dapat Berkaitan Itu Gerakan Udara Ada Nggak 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 Soal KSN Terkait Angin Banyak Nggak 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 Sebutkan Beberapa Soal Kemudian Yang Kelima Terkait Dengan Kelembaban Udara Nah Apa Yang Dimaksud Dengan Kelembaban Udara Kelembaban Udara Itu Adalah Kalau Misalkan Kaderi Gini Kaderi Punya Gelas Gelas Kosong Ini Kaderi Punya Gelas Kosong Gelas Kosong Ini Kita Bayangkan Ini Adalah Sebagai Udara Yang Kosong Ini Gelas Kosong Ini Kita Anggap Sebagai Udara Nah Kemudian Kaderi Isi Air Kaderi Isi Air Pertama Airnya Segini Ya Pertama Yang Kedua Ditambah Lagi Jadi Segini Kemudian Yang Ketiga Hampir Penuh Nah Kan Ini Berarti Isinya Adalah Air Jadi Yang Tadinya Udara Sekarang Isinya Air Koncepnya Sama Jadi Kelembaban Udara Itu Adalah Jumlah Uap Air Yang Terkandung Dalam Udara Itulah Kelembaban Disebut Sebagai Kelembaban Yang Tinggi Apabila Banyak Uap Air Yang Terkandung Dalam Udara Contoh Coba Bayangkan Hutan Dan Gurun Kaderi Akan Ambil Gambar Ya Sebentar Hutan Oke Inilah Gede Gambar Ini 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 Nah Ini Misalkan Disini Kaderi Mas Dulu Lama Tidak 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 Kebayang Lah Ya Mungkin Dikalian Antara Hutan Dan Juga Gurun Kalau Hutan Otomatik Kelembaban Udaranya Sangat Tinggi Karena Kandungan Air Gitu Ya Uap Air Yang Terkandung Di Dalam Udaranya Sangat Banyak Sehingga Menimbulkan Atau Membentuk Sebuah Hutan Tapi Kalau Gurun Nah Kandungan Airnya Bahkan Mungkin Tidak Ada Kering Artinya Nah Itu Terkait Dengan Kelembaban Udara Teman Teman Ya Hanya Seperti Itu Aja Sebetulnya Nah Kelembaban Udara Itu Sendiri Itu Berkaitan Awan Itu Terbentuk Daripada Uap Air Ya Uap Air Yang Kemudian Mengembun Menjadi Awan Nah Uap Air Tadi Kan Istilahnya Terkait Dengan Kelembaban Jadi Ada Hubungan Korelasi Yang Sangat Sangat Erat Antara Kelembaban Udara Pengawanan Dan Juga Curah Hujan Jadi Ketika Misalkan Uap Airnya Banyak Yang Tadi Ya Seperti Ini Ini Mungkin 20 Jadi Satuannya Kalau Kelembaban Udara Itu Persen Teman Teman Kelembaban Udara 10 Persen 20 Persen 30 Persen Misalkan 50 Persen Ada Kalanya Mungkin Nanti Kandungan Kelembaban Udara Atau Kandungan Uap Air Dalam Udara Itu Hampir 99 Artinya Sudah Penuh Atau Bahkan 100% Sudah Penuh Seandainya Gelas Ini Masih Tetap Kita Isi Air Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Air Yang Ada Di Dalam Gelas Ini Nanti Akan Tumpah Ke Bawah Ya Kan Nah Proses Tumpahan Inilah Yang Kita Kena Dalam Kehidupan Sehari Hari Sebagai Hujan Udara Ini Gelas Ini Kita Bayangkan Sebagai Awan Ya Ini Awan Jadi Ada Keterkaitan Antara Kelembaban Udara Proses Pengembunan Pengawanan Dan Juga Hujan Misalkan Kita Bandingkan Ini Adalah Awan Si Gelas Itu Kemudian Yang Ada Di Dalam Uap Air Atau Kelembaban Udara Dan Yang Ini Adalah Hujan Jadi Kalau Kita Lihat Secara Konsep Hujan Itu Akan Terjadi Ketika Kelembaban Sudah Mencapai 100% Kalau Kelembaban Udara Belum Mencapai 100% Misalkan Disini 50% Ini Tidak Terjadi Hujan Kenapa Mau Bisa Tumpah Gimana Ininya Tidak Penuh Ibaratnya Seperti Itu Jadi Ini Adalah Logika Daripada Si Cuaca Seperti Itu Teman Teman Nah Ini Baru Baru Menjelaskan Ini Belum Kita Masuk Ke Masing Masing Makanya Kadiri Tadi Bilang Bahwa Mempelajari Terkait Dengan Materi Ini Sangat Lama Kadiri Itu Bisa Sampai Satu Tahun Dua Tahun Ini Untuk Cuaca Sendiri Belum Ke Yang Lain Baik Untuk Mempersingkat Waktu Dulu Coba Dulu Dengan Apa Namanya Itu Quiz Atau Pembahasan Soal Dan Pembahasan Nanti Karena Materi Ini Biasa Seperti Halnya Kemarin Kadiri Akan Kirim Melalui Whatsapp Sekarang Kita Coba Quiz Dulu Lima Soalan Sebentar Kadiri Izin Dulu Untuk Mematikan Share Dulu Sebentar Atau Mungkin Sebelum Kita Quiz Ada yang Mau Ditanyakan Terlebih Dahulu Silahkan Bebas Dari Naufal Mungkin Ada yang Mau Ditanyakan Tidak Ada Belum Ada Baik Nah Kemudian Dari Teman-teman Yang Lain Apakah Ada yang Mau Ditanyakan Kalau Tidak Ada Kita Coba Untuk Mengisi Soal-soal Yang Berkaitan Dengan Dinamika Atmosfer Cuaca Dan Juga Iklin Soal-soal Ini Kaderi Himpun Dari Beberapa KSN Baik itu Kebumian Geografi Pokoknya Semua hal Yang berkaitan Dengan iklim Dan perubahan iklim Dan juga Dinamika Atmosfer Silahkan Dilihat Dulu Yang Saya Coba Nomor Satu Disini Ada Soal Katanya Seperti Ini Perhatikan Pernyataan Berikut Ini Ada Ciri-ciri Sebuah Lapisan Atmosfer Dia Memiliki Ketebalan 12 Sampai 50 Kilometer Dari Permukaan Bumi Ini Tadi Belum Sempat Kaderi Bahas Terkait Dengan Ketebalannya Kemudian Ketinggiannya Antara 50 Sampai 80 Kilometer Jenis Gas Yang Banyak Terkonsentrasi Adalah Partikel Sulfat Dan Ozone Partikel Sulfat Dan Ozone Kemudian Merupakan Lapisan Pelindung Bumi Dari Jatuhan Meteor Dan Benda-benda Luar Klainnya Ini Ciri khas Dari Lapisan Sekarang Step Soalnya Dari Pernyataan Di Atas Yang Termasuk Karakteristik Lapisan Stratosfer Yang Mana Silahkan Bagi Yang Bisa Menjawab Langsung Saja 1 Dan 3 Oke Karania 1 Dan 3 Yaitu Yang Ketebalannya 12 Sampai 50 Serta Ozone Kaderi Kunci Ya Dari Karania Yang Lain Dari Anggun Dari Naufal Silahkan 3 Dan 4 3 Dan 4 Oke Dari Caca Kalau Menurut saya Sama 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 Dan 3 Oke Sama Dengan Karania Kemudian Dari Anggun 1 Sama 3 1 Sama 3 Oke Dari Stephanie 1 Sama 3 Najmi Saya 1 Sama 3 Karena 4 4 Nya Itu Mesos Kalau Yang 2 Nya Itu Ketinggian Untuk 100 Oke Kita Coba Bahas Ingat Ingat Tadi Kalau Ketinggiannya 0 Sampai 10 KM Atau 20 KM Gitu Ya Atau Sampai 10 KM Itu Masuknya Troposfer Berarti Di atas Troposfer 12 KM Berarti Betul Yang Satu Ini Adalah Lapisan Stratosfer Kemudian Terletak Pada Ketinggian 50 Sampai 80 Nah Ini Kan 50 Batas Stratosfer Berarti Atasnya Stratosfer Berarti Ini Membicarakan Terkait Dengan Ini Gak Mungkin Kita Coret Gas Yang Terkonsentrasi Otomatik Ya Betul Ozone Lapisan Pelindung Bumi Dari Jatuhan Meteor Betul Tadi Kata Najmi Kalau Ini Merupakan Lapisan Dari Mesosfer Ya B Untuk Poin Empat Ini Nampaknya Gak Mungkin Jadi Jawaban Yang Paling Mendekati Kebenaran Yaitu Yang Satu Dan Juga Tiga Betul Ya Jawabannya Ini Adalah B Seperti Itu Teman Teman Gampang Ya Kemudian Kita Lanjutkan Kembali Wah Ini Gampang Siapa Yang Cepat Dia Dapat Silahkan Nomor Dua Stefani Kayaknya Aku Mau Coba Boleh Yang Exosfer Thermosfer Mesosfer Stratosfer Sama Troposfer Jadi Yang C Atau D Yang E Yang E Iya Kak Oke Kalau Yang Lain Saya Yang E Juga Saya Hampir Jawab Yang A Karena Enggak Baca Soalnya Baik Di sana Ada Yang Terluar Dari Yang Terluar Terlebih Dahulu Di hati Oke Inova E Pak E Juga Kalau Yang Ini Gampang Nampaknya Jadi Kadang Kadang Ada Yang Memasukkan Exosfer Sebagai Sebuah Lapisan Atmosfer Ada Juga Yang Cukup Sampai Termosfer Saja Jadi Ini Tergantung Versinya Tapi Karena Dari Namanya Saja Sudah Exos Berarti Dia Udah Yang Paling Luar Jadi Otomatik Jawabannya Antara C D Dan E Gak Mungkin Diawali Oleh Terposfer Karena Dari Yang Terluar A Dan B Setelah Exosfer Gak Mungkin Mesosfer Gitu Ya Ini Juga Berarti Kita Corek Setelah Exosfer Termosfer Ini Bisa Masuk Tapi Abis ini Langsung Ke Stratosfer Dulu Dari Yang Luar Ini Gak Mungkin Jadi Ini Jawaban Yang Paling Betul Ini Adalah E Lanjut Nomor Tiga Sekarang Siapa Yang Mau Jawab 78 78 Ini Gampang Sekali Terkait Dengan Nitrogen Oke Ini Gampang Betul Lanjut Nomor Empat Silahkan Dibaca Hati-hati Hati-hati Dengan Saksama Yang Bukan Manfaat Atmosfer Siapa nih Anggun Kayaknya Yang E Yang E Oke Kalau Dari Yang lainnya Dari Karania Mungkin Yang E Juga Oke Dari Caca Yang E Juga Kak Yang E Juga Stefani E Juga E Juga Najmi Sama Kak Sama Baik Ada yang Bisa Menjelaskan Nggak Apa Makna Dari Kata Menjaga Amplitude Suhu Bumi Tetap Tinggi Ada yang Bisa Menjelaskan Disini Maksud Dari Kalimat Itu Yang Bisa Kak Dari Kasih Poin Apa Maksud Amplitude Suhu Bumi Tetap Tinggi Oke Kak Dari Akan Jelaskan Melalui Papan Tulis Virtual Sebentar Ya Oke 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 Kak Dari Izin Dulu Ya Menghentikan Presentasinya Oke Apa Itu Kak Amplitude Siapa Disini Yang Sudah Mendapat Materi Gelombang Di Fisika Disini Yang Kelas 11 Itu Caca Ya Noval Kelas Berapa Noval Saya Semen SMP Oh SMP Tapi Sudah Belajar Belum Di sekolah Tapi Tidak Fisika Kayaknya Saya Tidak Gitu Saya Ke IPS Oke Siap Jadi Kalau Misalkan Kita Lihat Teman Teman Kan Di Fisika Itu Ada Gelombang Ya Kan Gelombang Seperti Seperti Itu Ya Nah Kan Gitu Ya Ada Yang Dinamakan Sebagai Puncak Gelombang Ya Ini Namanya Puncak Gelombang Dalam Bahasa Inggris Disebut Dengan Crest Kemudian Ini Adalah Lembah Gelombang Yang Kita Kenal Dengan Istilah True 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 Puncak Gelombang Ini Diukur Dari Titik Terendah Ke titik Tertinggi Nah Ini kan Tinggi Gelombang Apa Dalam Bahasa Inggris Tinggi Gelombang Artinya Artinya Adalah Ampli Tudo Jadi Kalau Gitu Ampli Tudo Artinya Adalah Selisih Ya Jadi Kalau Begitu Ampli Tudo Artinya Selisih Nah Sekarang Seandainya Kaderi Bikin Sebuah Grafik X Dan Y Ini Suhu Ya Grafik Y Ini Adalah Suhu Kemudian Yang X Ini Adalah Waktu Ini Bulan Januari Misalkan Februari Maret April Mei Jun Jul Agustus Dan Seterusnya Ya Di bulan Januari Gimana Suhu Kita Ambillah Misalkan Contohnya Di Katulistiwa Aja Dulu Ya Suhu Januari Seperti Apa Ya Tetap Aja Tinggi Katulistiwa Misalkan Setelah Diukur Seterusnya Segini Di Februari Gimana Februari Ya Segini Ini Lintang Tropis Dulu Ya Maret Gimana Maret Segitu Gitu Aja April Ya Sama Aja Mei Atau Ini Kalau Kita Katulistiwa Patokannya Juni Juli Agustus Karena Kita Hanya Mengenal Dua musim Saja Kemarau Dan Hujan Tapi Kalau Dilihat Dari Suhu Udaranya Dia Normal Stagnan Maka Kalau Misalkan Kita Bikin Sebuah Grafik Kan Gitu Ya Nah Perbedaan Antara Atau Selisih Antara Yang Tertinggi Dan Terendah Ini Kecil Nah Inilah yang disebut Dengan Amplitudo Nah Sekarang Kaitannya Tadi Terkait Dengan Si Atmosfer Seandainya Bumi Tidak Punya Atmosfer Ini kan Atmosfer Penyelubungnya Seandainya Tidak Punya Atmosfer Apa Yang terjadi Pada Waktu Siang Hari Menurut Teman Teman Kalau Seandainya Bumi Tidak Memiliki Atmosfer Kebayangkan Panasnya Segimana Ya Jadi Kalau misalkan Kita bikin Sebuah Grafik Waktu Ini jam 6 pagi 12 Siang 6 Malam Kemudian 12 Malam Kebayangkan Kalau misalkan Bumi Tidak Punya Atmosfer Pada Waktu Siang Hari Mungkin Meroket Naik Pada Waktu Menjelang Malam Sampai Jam 12 Malam Ini mungkin Bisa Sampai Minus Nah Kita Lihat Disini Selisih Antara Yang Tertinggi Dan Terendah Ini kan Tinggi Banget Nah Inilah yang Disebut Amplitudo Suhu Disebut Amplitudo Suhu Tinggi Ketika Kita Berbicara Perbedaannya Sangat Tinggi Tapi Ketika Misalkan Ini Hari Ini Jamnya Gitu Ya Normal Nah Gitu Ya Suhunya Itu Meskipun Disini Ada Naik Turun Naik Turun Tapi Amplitudonya Gak Begitu Ekstrim Dibandingkan Dengan Kalau Tanpa Atmosfer Kalau Tanpa Atmosfer Mungkin A Bisa Minus Coba Bayangkan Amplitudo Yang Ada Di A Dengan Yang Ada Di B Jelas Yang Paling Tinggi Amplitudonya Adalah Yang A Perbedaan Antara Titik Tertinggi Dan Titik Terendah Sangat Bisa Itu Maksudnya Untuk Poin Yang E Tadi Kita Kembali Lagi Maka Jawabannya Untuk Yang Nomor Empat Ini Yang Bukan Manfaat Atmosfer Adalah Betul Yang E Karena Manfaat Daripada Atmosfer Itu Adalah Menjaga Amplitudo Suhu Bumi Tetap Rendah Jadi Artinya Perbedaan Suhu Di Bumi Itu Sangat Rendah Dia Menjaga Itu Jadi Betul Jawabannya Adalah Yang E Lanjut Teman Teman Nomor 5 Silahkan Dilihat Terlebih dahulu Dicermati Kalau ada yang bisa menjawab Silahkan Kalau saya D Baik Kalau dari Najmi D Suhu Udara Ya Yang Yang lain Dari Caca Kira-kira Yang mana Nova Yang mana Nova Masih pikir Pak Oke Dari Caca Masih Mikir Masih Mikir Aku Yang D Anggun Yang D Kalau Stephanie Aku Kayaknya E Yang Stephanie Yang E Kemudian Karania Aku C Karania C Oke Macem-macem Ada yang E Ada yang D Ada yang C Oke Yang lain Caca Udah ketemu Caca Hati-hati Dasar utama Penyusunan Struktur Lapisan Atmosfer Yang tadi Trophosfer Stratosfer Itu berdasarkan Apa Nova Sudah ada Jawaban Berdasarkan Ketinggiannya C Oke C Kalau Nova Baik Nah Jawabannya Ternyata Harusnya Ada Dua Ada yang Tau gak Kira-kira Kalau ada Dua Jawabannya Yang mana Dan yang Mana Jawabannya Adalah Kalau Dua Jawabannya Adalah Ketinggian Dan Juga Suhu Udara Karena Tadi Tadi Kita Lihat Dari Grafik X Dan Y Kita Coba Share Lagi Kembali Kalau Dari Grafik Ini Ini Altitude Berdasarkan Ketinggian Satu lagi Berdasarkan Temperatur Ini Kalau Jawabannya Diminta Dua Tapi Kalau Dipilih Salah Satu Nah Ini Yang Bingung Kira-kira Yang Mana Yang Paling Mendekati Adalah Berdasarkan Temperatur Kenapa Seandainya Kita Coba Tidak Pakai Temperatur Karena Kita Tidak Tidak Tau Daripada Grafik Yang Berliku Liku Ini Seandainya Temperaturnya Kita Hapus Berdasarkan Ketinggian Saja Itu Akan Agak Sedikit Sulit Tapi Kalau Misalkan Kita Lihat Dari Karena Kan Ini Kuncinya Adalah Si Ini Si Grafik Ini Yang Ada Inversi Turun Lagi Naik Lagi Termosfer Ini Termos Artinya Berdasarkan Suhu Patokan Bukan Berdasarkan Ketinggian Jadi Kalau Seandainya Ada Beberapa Pilihan Antara Ketinggian Dan Suhu Dan Kita Hanya Dituntut Menjawab Satu Maka Yang Paling Benar Adalah Terkait Dengan Suhu Udara Meskipun Tidak Disalahkan Ketinggian Juga Cuma Disini Kita Menjawab Jawaban Yang Paling Benar Dari Opsi Yang Benar Nah Ini Kunci Di dalam Menjawab Soal KSN Kadang-kadang Kita Menemukan Salah-salah Yang Ambigo Seperti Itu Nomor Enam Ini Belum Sempat Kita Bahas Yang Tadi Jadi Kita Lewat Dulu Ini Nomor Delapan OSK Tahun 2014 Karena Ini Radiasi Juga Belum Kita Bahas Kita Coba Dulu Yang Nomor Delapan Kita Lihat Teman-teman Silahkan Dibaca Dengan Teliti Kemudian Dijawab Pertanyaannya Kurang lebih Seperti Ini Jika Kita Bandingkan Antara Unsur Atau Antara Jumlah Unsur Cuaca Kita Singkat UC Dan Juga Unsur Iklim Kita Singkat UI Manakah Pernyataan Berikut Yang Benar Opsi A Unsur Cuaca Lebih Sedikit Dibandingkan Dengan Unsur Iklim Unsur Cuaca Sama Dengan Unsur Iklim Unsur Cuaca Lebih Besar Dibandingkan Dengan Unsur Iklim Unsur Cuaca Lebih Besar Atau Sama Dengan Dengan Unsur Iklim Atau E Unsur Cuaca Lebih Kurang Atau Sama Dengan Unsur Iklim Kira-kira Hubungan Antara Unsur Cuaca Dan Unsur Iklim Seperti Apa Dari Pertanyaan Nomor 8 Silahkan Bagi Ada Yang Mau Menjawab Ini Jawabannya Ada di Konsep Sebetulnya Konsep Cuaca Dan iklim Itu Sebetulnya Oke Dari Naufal Sudah ada Gambaran Belum Pak Belum Ya Dari Karania Aku Antara C Sama D Tapi Belum Kebayang Oke Gak Apa Anggun Gimana Anggun Bentar Kak Baik Sampai Saja Untuk Safika Caca Masih Mikir Kak Masih Mikir Ya Baik Kaderi Coba Bantu Menurut Kalian Iklim Itu Diukurnya Dari Mana Ayo Iklim Disebut Indonesia Memiliki Iklim Tropis Apa Saja Yang Diukur Untuk Menghasilkan Bahwa Indonesia Adalah Iklim Tropis Kira-kira Apa Dari Letak Astronomis Bukan Betul Betul Terus Astronomis Terus Apalagi Banyak Ada tambahan Mungkin Dari Teman Kira-kira Iklim Di Suatu Tempat Itu Dapat Kita Tentukan Berdasarkan Apa Gurun Iklim Gurun Kenapa Disebut Iklim Gurun Berdasarkan Cuaca Contoh Aja Gitu Ya Berarti Kita Menyebut Gurun Ketika Suhu Tinggi Kan Benar Nggak Kita Menyebut Kutub Karena Suhu Rendah Kan Jadi Kalau Gitu Penyebutan Iklim Itu Berdasarkan Suhu Iya Kan Satu Kita Coba Lihat Gurun Dia Punya Hujan Nggak Berarti Yang Diukurnya Adalah Hujannya Kan Berarti Nggak Ada Hujan Kering Tapi Kalau Tropis Banyak Hujan Yang Diukur Sama Hujan Artinya Kalau Misalkan Kalian Bayangkan Buku Dan Kertas Bayangkan Buku Dan Kertas Kertas Adalah Cuaca Ingat Sekali Lagi Kertas Adalah Cuaca Setiap Lembaran Lembaran Kertas Itu kan Berbeda Beda Ada Lembaran Satu Berbicara Tentang Si X Lembaran Dua Berbicara Tentang Si Y Misalkan Di dalam Novel Misalkan Tetapi Kalau kita Susun Lembaran Lembaran Kertas Itu Menjadi Sebuah Buku Itu Informasinya Menjadi Utuh Nah Kita Asumsikan Logikakan Buku Itu Adalah Iklim Dan Kertas Itu Adalah Cuaca Kebayang Jadi Kalau Begitu Iklim Itu Merupakan Rata Rata Cuaca Yang Dihimpun Dari Waktu Yang Lama Ingat Tadi Iklim Itu Jadi Artinya Di dalam Menentukan Iklim Kita Menganalisis Cuaca Selama 30 Tahun Kebelakang Jadi Dibikin Rata-ratanya Oh Ternyata Dia Masuknya Ke Kategori Ini Kayak gitu Teman-teman Jadi Kalau Gitu Berdasarkan Konsep Itu Maka Jawaban Yang Nomor Delapan Mana Kalau Iklim Merupakan Kumpulan Dari Cuaca Jadi Kalau Begitu Alat Ukurnya Sama Enggak Kira-kira Menurut Sama Alat Ukurnya Sama Kalau Gitu Jadi Kalau Begitu Gitu Konsepnya Nomor Delapan Jawabannya Adalah Yang B Betul Sekali Ya Karena Unsur Cuaca Yang Tadi Ada Tujuh Insolasi Suhu Udara Tekanan Udara Angin Kelambaban Awan Serta Hujan Itu Juga Nanti Diukur Secara Rata-rata Menjadi Iklim Jadi Teman-teman Jawaban Nomor Delapan Yang Benar Adalah UC Sama Dengan UI Begitu Ya Nah Ini Masih Banyak Soal Tuh Tuh Ini Kaderi Kumpulin Soal-soal Terkait Dengan Atmosfer Tuh Sebagai Bahan Latihan Tuh Belum Kesini Tuh Sebelum Kesini Cuma Karena Waktu Kita Terbatas Hanya Satu Jam Setengah Kita Tidak Bisa Untuk Bisa Menentaskan Materi Ini Hanya Satu Kali Pertemuan Tapi Gak 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 Hanya Itu Mungkin Yang Bisa Kaderi Sampaikan Nah Untuk Soal Ini Nanti Kaderi Akan Coba Dikirimkan Sebagai Bahan Latihan Jangan terpaku pada jawaban kaderi Silahkan cari-cari pembenaran-pembenarannya Itu mungkin yang bisa kaderi share untuk hari ini Nah sebelum kita akhiri seperti biasa Tadi diawali dengan doa Oleh karena itu diakhiri juga dengan doa Sebelum kita tutup mari kita berdoa dalam hati Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa dalam hati dimulai Berdoa selesai Baik teman-teman mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian Terima kasih atas belajaran hari ini Mohon maaf kalau misalkan ada banyak sekali materi yang belum tersampaikan Karena sekali lagi ya kita sulit untuk bisa Apa ya ibaratnya itu menuntaskan materi ini yang hanya satu jam setengah Untuk bisa membereskan satu bahasan Itu ya yang banyak Jadi sekali lagi kaderi mohon maaf Tapi kalau misalkan ada pertanyaan boleh jangan ragu dan jangan rusungkan Untuk disanyakannya di forum whatsapp ya Itu saja mungkin yang bisa kaderi sampaikan untuk siang hari ini gitu ya Sekali lagi mohon maaf dan sampai bertemu di hari esok Dengan apa namanya itu dengan materi terkait dengan dinamika litosfer Karena ini kan sudah atmosfer Nah sekarang masuk ke litosfer untuk esok hari Itu saja mungkin yang bisa kaderi sampaikan hari ini Sampai jumpa di esok hari dengan jam yang sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan kalau yang mau duluan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kak Sama-sama silahkan Assalamualaikum kak Sama-sama novel silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh